Akses! Hari ini! Hari ini! Mogok kerja masal para sopir truk dan angkutan berat di Kalimantan Selatan berlangsung di Simpang 4 Jalan Gubernur Subarjo Senin Pagi. Masa membentangkan sepanduk tuntutan di badan truk Tronton yang parkir melintang menutupi akses jalan di Pelabuhan Trisakti Banjermasin. Dalam aspirasinya para sopir menyebut langkanya bahan bakar solar atau biosolar diakibatkan maraknya para pelangsir. Para sopir meminta penambahan kuota solar dan biosolar, pembuatan SPBU khusus truk dan pikap, serta angkutan barang. Sopir juga meminta penindakan bagi pelangsir bahan bakar yang dinilai meresahkan dan membuat sopir ketakutan saat mengisi BBM di SPBU akibat suasana tidak kondusif. Dengan tim wartawan, dengan tim investigasi, yang merasakan itu karena memang kami ini ketakutan, mau ngantri solar aja kami ini bukan takut karena apa ya, males ribut gitu loh dengan adanya pelangsir apa segala macem. Pembunuhan sudah terjadi kemarin, BBM kan tau seorang loh, di pembunuhan yang ada terjadi di liang-anggang itu, kami jadi trauma, makanya mau keadaan mau, seberataan organisasi sopir kita bersatu, apapun yang terjadi, terjadilah yang penting kita suarakan dan kita dijamin oleh undang-undang. Para sopir juga menyebut beberapa SPBU melakukan pelanggaran dengan meminta bayaran harga solar sebanyak 5.800 rupiah per liternya, meski dimeteran SPBU tertera harga normal senilai 5.150 rupiah per liter. Belum lagi mereka dibebankan dengan bayar parkir dan uang tunggu yang jadi kewajiban saat mengantri SPBU. Sejumlah penguncuk rasa sempat dibawa ke kantor Pelindo Banjarmasin untuk melakukan mediasi secara tertutup bersama pihak yang terkait, termasuk pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan. Dari hasil mediasi disepakati akan menindaklanjuti pelanggaran dari SPBU yang melakukan pelangsiran dan akan meminta tambahan kuota bahan bakar solar atau biosolar.